Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu dan Bapak warga Jakarta yang saya cintai Pagi hari ini saya ingin menyampaikan informasi terkait dengan saya Seperti telah diketahui Bapak Wakil Gubernur beberapa hari yang lalu Beliau terdeteksi positif dan teridentifikasi tertular dari staff pribadi yang dulunya tertular lewat kluster keluarga Walaupun saya secara rutin melakukan swab tes dan swab terakhir itu dilakukan hari Rabu tanggal 25 November Yang hasilnya negatif Tapi setelah mendengar kabar bahwa Bapak Wakil Gubernur positif Sementara kita ada interaksi yang cukup dekat Maka sesuai dengan protokol kesehatan saya kembali melakukan tes Pada hari Minggu tanggal 29 November Saya memulai dengan menjalani swab antigen Karena berapa hari sebelumnya kita ketemu tadi Dan hasilnya negatif Lalu hari Senin Senin tanggal 30 November Saya kembali menjalani swab PCR Sebagai konfirmasi atas hasil antigen hari sebelumnya Dan ternyata malamnya dini hari saya mendapatkan kabar kalau hasilnya positif Hasil tes PCR menyatakan bahwa saya positif COVID-19 Saya memilih untuk mengumumkan pada kesempatan pertama pagi hari ini Sebagaimana kita selalu melakukan dalam penanganan COVID-19 Sejak bulan Maret yang lalu kita selalu sampaikan apa adanya Transparan, tidak ditambah, tidak dikurangi dan diberikan secara lengkap Menyangkut kebijakan kita terbuka, kita transparan Begitu juga ketika menyangkut situasi yang saya hadapi pada hari ini Saya menyampaikan ini agar semua orang yang berinteraksi dengan saya selama beberapa hari terakhir ini Bisa langsung melakukan langkah yang dibutuhkan Seperti isolasi mandiri atau tes usap PCR Bagi siapapun yang pernah bertemu saya dalam beberapa hari ini Silahkan langsung hubungi puskesmas terdekat untuk menjalani tes usap Dan tim tracing dari Dinkes juga akan mendata Akan dicatat semua, akan dihubungi, semua kontak erat Dan seluruh prosedur terkait akan dijalankan Saat ini kondisi saya Alhamdulillah baik Alhamdulillah tidak ada gejala Dan setelah konsultasi dengan dokter dan sesuai dengan arahannya Saya akan menjalani isolasi mandiri Dan mengikuti prosedur pengobatan yang ditetapkan oleh tim medis Isolasi mandiri yang akan saya lakukan akan dilakukan di rumah dinas Di mana saya akan tinggal sendiri Sementara keluarga akan tetap tinggal di rumah pribadi Yang memang selama ini kita tempati Saya akan tetap bekerja dari rumah Bekerja secara virtual Memimpin rapat-rapat secara virtual Dan memang sejak bulan Maret yang lalu Kita sudah terbiasa Bekerja secara virtual Dan insya Allah tidak akan ada gangguan Di dalam proses pengambilan keputusan Dan juga di dalam proses pemerintahan Dan sesuai dengan protokol juga Sesuai aturan yang kita tetapkan Unit kantor gubernur akan ditutup Seperti juga unit kantor wagub sudah ditutup Kantor gubernur dan kantor wakil gubernur Ini terpisah dari gedung utama balai kota Gedung utama tempat seluruh staff bekerja Karena itu gedung utama balai kota Tetap beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat Supaya proses pemerintahan tetap berjalan dengan baik Dan kepada seluruh warga Saya mohon doanya Doakan kami Agar bisa cepat pulih Agar bisa kembali bekerja penuh Di balai kota Dan saya ingatkan lagi kepada semua Bahwa COVID ini masih ada Dan bisa menghampiri siapa saja Mari kita lebih disiplin menggunakan masker Mari kita mencuci tangan secara rutin Mari kita menjaga jarak Ikhtiar itu harus dilakukan Untuk kita sama-sama menjaga Dari resiko penularan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kota Jakarta Dan melindungi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih